Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Semoga kita sehat selalu Alhamdulillah teman-teman Dimanapun berada Saya akan berbagi info Berbagi tentang Hino Dutro Tahun 2020 Tentang letaknya Posisi nomor mesin Nomor sasis sama nomor rangka Karena Nomor rangka Nomor mesin nomor sasis ini Dibutuhkannya itu kan 5 tahun sekali Untuk perpanjang STNK apa ganti kaleng Apa mau balik nama Kalau untuk perpanjangan pajak Setahun sekali tidak membutuhkan Esek-esek Nomor sasis sama nomor mesin Hino Dutro Tahun 2020 2019 2018 2017 2016 2016 itu Setahu saya Sama letaknya Posisinya Nomor mesin Sama nomor sasis itu sama Karena Kalau tidak tahu Agak Bingung juga Teman-teman Dimanapun berada Bingungnya Kita tidak tahu Posisi letaknya Agak Agak sulit Mencarinya Karena Sesara kacat mata Nomor mesin Hino Dutro ini Agak di dalam Kurang begitu Kelihatan Makanya saya akan berbagi Tentang letak Nomor mesin Hino Dutro Tahun 2020 Sampai 2016 Sama letak Posisinya Ayo coba Bangan Coba Tolong dibuka Kabinnya Biar teman-teman Dimanapun berada Tahu Letak Posisi nomor Mesin Sama nomor Sasisnya Kalau nomor Sasis Hino Dutro 2020 Sampai 2016 Dia posisi Ada sebelah kiri Ini Nomor Sasis Untuk Esek-esek Kalau untuk Balik nama Apa Ganti kaleng Apa Untuk Dilesingkan Nomor Mesinnya Sebelah Sini Teman-teman Dimanapun berada Di secara Kaset mata Emang Nggak kelihatan Karena dia Posisinya Ada di dalam Nah Ya posisinya Nomor Mesinnya Hino Dutro Tahun 2020 Sampai 2016 Itu Sepengatuan Saya Sama Posisinya Ada disini Dan nomor Mesinnya Kalau untuk Kesek-esek Kita harus Buka Selang Radiator Sama Selang Water Pomp Kalau Nomor Rangkanya Nomor Rangkanya Ini Sebelah Sini Sama Sebelah Kiri Juga Pas Posisi Ada Di Di Atas Ban Setip Nomor Rangka Ini Kegunaannya Untuk Kir Kalau Kir Itu 6 bulan Sekali Kita Wajib Kir Kalau Mobil Truck Untuk Mengetahui Layak Peganya Armadanya Yang dibutuhkan Untuk Kir Nomor Rangka Ini Mobil Tengki Air Tengki Air Ini Hino Dutro Tahun Tahun 2020 Dia Tipenya Ini 130 HD 110 130 X 44 Itu Sama Posisi Letak Nomor Mesin Nomor Sasi Itu Sama Kalau Yang Ini Tipe 130 HD Kalau 130 HD Ini Jago Untuk Lari Tanjakan Makanya Nama Supirnya Ditulis Jago Balap Karena Sesinya Lebih Besar 130 HD Ketian Dari Saya Semoga Tayangan Ini Bermanfaat Untuk Teman-teman Dimanapun Berada Assalamualaikum Warahmatullahi Mantap Mandiri Karya Jaya Bermanfaat Terima kasih.